Bapak-bapak, sekali makan berapa piring, Pak? Piringnya satu. Nambahnya berapa kali? Tapi insya Allah tidak sampai tujuh kali. Tidak sampai tujuh kali. Nah, para ulama memberikan penjelasan dari hadis ini. Apa penjelasannya? Sesungguhnya orang mu'min itu minum, makan, mengkonsumsi, biadabi syari'i dengan adab-adab syari'at. Apa adab-adabnya? Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Kan gitu, Bu? Tetapi orang yang kafir, mereka mengkonsumsi bimuktadosh syahawat karena didorong oleh nafsu dan syahwatnya. Nah, itu perbedaannya. Sehingga mempengaruhi keberkahan. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat ketika saya menyampaikan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 47 yang menceritakan dan mengajarkan kepada kita cara mengkonsumsi kata beliau yang diabadikan di dalam Al-Quran itu disebutkan kalian itu nanti menanam selama tujuh tahun kemudian ketika panen biarkan di tangkainya dan sedikit saja yang kamu konsumsi. Ketika kamu panen, simpan terlebih dahulu baru sedikit kamu ambil untuk konsumsi. Walaupun saya tidak yakin ibu-ibu ketika diberi bapak-bapak yang pertama dilakukan itu nabung. Apa yang dilakukan pertama kali ketika dapat? Belanja. Belanja. Dan ada yang lebih parah baru dapat SMS pekan depan dapat rapelan itu sudah sampai mal terlebih dahulu. padahal yang sampai baru SMS-nya, uangnya belum. Masyur al-Muslimin yang dirahmati Allah kalau ingin barokah Bapak Ibu Rahimahullah mungkin kita bisa bernostalgia. Belajar dari praktek yang dulu diterapkan oleh Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan nenek moyang kita. Ketika mereka panen, yang dilakukan apa Pak Bu? ditaruh di lumbung. Ada yang digantung di dapur. Baru sedikit-sedikit yang diambil untuk makan. Seperti Joko Tarup itu, Bu. Nah, masyur al-Muslimin. Tetapi, masyur al-Muslimin sekarang yang terjadi apa? Banyak orang sekarang dapat sekarang habis. Tapi pernah, Pak Bu, ada yang bertanya kepada saya begini, Ustadz, kalau begitu apakah misalnya gaji saya ternyata saya gunakan untuk konsumsi dan lain sebagainya habis, apakah itu menunjukkan tidak barokah ya? Waih Ustadz, saya jawab, tidak selamanya, Bu. Tapi yang pasti itu menunjukkan gajinya kurang banyak. Masyur al-Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Intinya, kita perlu, Bapak Ibu, mengatur konsumsi kita. Untuk urusan makan dan minum saja, Al-Quran yang kita pesuji itu, masyur al-Muslimin memberikan aturan kepada diri kita. Kenapa? Karena konsumsi ternyata pengaruhnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata Rasulullah SAW menegaskan bahwa mu'min atau tidak mu'min, itu dilihat berapa banyak yang dia konsumsi. Masyur al-Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian, tanda barokah berikutnya, ingat masa lalu. Apa yang dimaksud dengan ingat masa lalu ini? Nah, yang dimaksud itu adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dirihatkan oleh Imam Bukhari tentang tiga orang Bani Israel. Hadis mutafakun alih, dirihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentang tiga orang Bani Israel. Ketiga-tiganya menderita sakit. Yang pertama, sakit kulit. Yang kedua, sakit kepala. Rambutnya tidak tumbuh. Penampilannya tidak menarik. Dan yang ketiga, sakit buta. Dan ketiga-tiganya, tidak punya harta. Sudah sakit kulit, tidak punya harta. Yang kedua, penampilannya tidak menarik juga, tidak punya duit. Dan yang ketiga, buta tidak punya duit. Menarik tidak, Bukh? Tidak. Allah SWT kemudian mengutus Malaikat untuk mendatangi ketiganya secara bergiliran. Tujuannya apa? Memberikan kesembuhan. Malaikat datang ke orang yang pertama. Apakah kamu mau disembuhkan oleh Allah SWT? Mau. Tapi bukankah bila kamu sakit dan bisa bersabar, itu lebih baik? Dia menjawab, iya, tapi rahmat Allah lebih luas. Akhirnya, dengan izin Allah SWT disembuhkan. Yang pertama ini disembuhkan. Setelah itu kamu minta apa? Saya minta harta. Dikasih seekor ontah yang bunting. Malaikat kemudian pindah ke orang yang kedua. Yang sakit kepala tadi itu. Maukah kamu disembuhkan oleh Allah SWT? Mau. Disembuhkan. Kamu minta apa? Saya minta harta. Dikasih seekor sapi. Ini yang kedua. Terus datang ke yang ketiga. Yang buta tadi. Kamu mau gak disembuhkan oleh Allah SWT? Mau. Setelah disembuhkan, kamu mau apa? Mau harta. Dikasih seekor domba. Dalam perjalanan waktu masyarakat muslimin ketiga-tiganya ini menjadi orang yang sangat kaya. Sampai dikisahkan di dalam hadis itu lembah-lembah yang ada di sekitar rumahnya itu penuh dengan hewan ternak mereka. Di puncak kekayaannya Allah mengutus lagi malaikat untuk mendatangi satu persatu dengan berpenampilan seperti masing-masing ketika sakit dulu. Malaikat kemudian datang ke orang yang pertama berpenampilan seperti orang yang sakit kulit. Seperti penyakit yang pertama tadi. Yang bersangkutan mengatakan, Saya ini musafir kehabisan bekal. Sudilah kiranya Tuhan memberikan sedekah kepada saya. Apa jawabannya Bu? Tidak. Gak mau ngasih. Kemudian malaikat tadi mengingatkan, Bukankah dulu kamu pernah sakit seperti yang saya derita? Apa jawabannya Pak? Tidak pernah. Saya tidak pernah sakit seperti yang kamu alami. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT. Apakah berkah orang yang pertama ini? Tidak. Kemudian nikmatnya dicabut oleh Allah SWT. Tidak barokah. Karena tidak ingat masa lalunya. Kemudian yang kedua masyarakat muslimin, Malaikat datang. Dengan berpenampilan orang yang sakit kepala, Rambutnya gak tumbuh, Kemudian penampilannya gak menarik. Dia mengatakan, Malaikat mengatakan, Saya musafir yang kehabisan bekal. Tolong bantu saya. Apa jawabannya Bu? Tidak. Gak mau. Kemudian ketika diingatkan, Bukankah kamu dulu pernah menderita sakit seperti yang saya alami? Apa jawabannya Pak? Tidak pernah. Dicabut juga nikmatnya oleh Allah SWT. Nah ketika datang yang ketiga yang sakit buta, Malaikat tadi menjilmah seperti manusia yang buta, Kemudian minta sodakoh. Apa jawaban yang ketiga? Saya dulu pernah sakit seperti yang kamu alami. Kamu mau apa? Silahkan ambil sesukamu. Malaikat tadi kemudian mengatakan, Mengatakan apa? Dua temanmu dicabut nikmatnya oleh Allah SWT. Dan hanya nikmatmu yang dipertahankan oleh Allah SWT. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi ternyata Bapak Ibu ingat masa lalu itu penting. Dan biasanya ingat masa lalu itu orang akan dermawan. Kalau ingat dulunya itu susah, Insya Allah ketika melihat orang susah, Dia tergerak hatinya untuk membantu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kalau misalnya, Bapak-bapak sudah mulai macam-macam, Ibu-ibu perlu mengingatkan apa, Bu? Ingatlah masa lalu. Ingatlah masa lalu. Sudahlah, Bu. Berkorbanlah. Misalnya kalau Bapak-bapak bilang gitu. Sudahlah, Bu. Berkorbanlah. Pak, korban apalagi, Pak. Dulu saya nerima sampai yang saja sudah korban itu, Pak. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ingat masa lalu itu penting. Banyak cerita dan banyak kisah masyurul muslimin. Orang-orang yang sukses di dalam karirnya. Kemudian ketika dia ingat masa lalunya. Merintis dari awal dan sebagainya. Ketika ada orang yang mengalami hal yang sama. Seperti yang dia alami. Dia tergerak hatinya untuk membantu. Dan memudahkan orang lain. Walaupun tidak semuanya orang seperti itu. Seperti tadi. Kalau tadi ada tiga orang masyurul muslimin. Kemudian yang lupa masa lalunya itu dua. Dan yang ingat satu. Itu mungkin sebagai isarat Bapak Ibu. Bila terjadi peristiwa yang sama. Maka yang terjadi apa? Dua banding satu. Yang dua pada tidak ingat. Yang satu ingat. Nah semoga kita termasuk yang satu ini. Dari tiga itu semoga kita termasuk yang satu. Yang ingat masa lalu kita. Kemudian tergerak hati kita. Untuk kemudian berbagi kepada sesama. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah. Inilah tanda-tanda kekayaan yang barokah. Kalau kemudian kita mengacu pada hadis yang pertama. Yang dirahatkan oleh Imam Turmuddi. Yang saya sampaikan tadi. Masyurul muslimin. Dengan kelima tanda inilah. Kita termasuk kategori. Abdun. Rozakuhullahu. Malan wa ilman. Orang yang diberi oleh Allah. Harta dan ilmu. Serta dengan harta dan ilmu itu. Yattaki fihi robbau. Bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rohimah. Menyambung kekerabatan. Birul waliden tadi itu. Wa ya'lamu lillahi fihi hakon. Dan dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya hak. Seperti yang dilakukan oleh orang buta. Yang disembuhkan oleh Allah tadi. Yang siap berbagi kepada malaikat. Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi. Kalau nanti misalnya ada orang yang datang kepada kita. Datang ke rumah kita. Kemudian minta kepada kita. Masyurul muslimin. Boleh jadi itu malaikat yang mengingatkan masa lalu. Hati-hati. Hati-hati. Kalau perlu ditanya dulu KTP-nya. Mana KTP-nya? Sampai malaikat atau bukan? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang. Bagaimana caranya kita menuju barokah. Kalau tadi barokah kaitannya dengan yang menggunakan pak. Iya. Barokah kaitannya dengan memanfaatkan harta dan kekayaan. Sekarang. Jalan menuju barokah ini kaitannya. Apa yang harus saya lakukan agar harta yang saya terima itu barokah. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat yang sangat penting yang patut untuk kita cermati. Dan coba kita aplikasikan. Yang disampaikan oleh Abu Laith as-Samarqondi rahimahullah. Belum mengatakan dan memberikan nasihat kepada kita semua. Barang siapa yang ingin pendapatannya itu barokah. Pendapatannya itu toyib. Maka ada lima hal yang perlu dijaga. Ada lima hal yang perlu dijaga. Apa saja lima hal itu. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kata beliau. Allah yuakhiru syai'an min fara'idillahi li ajlil kasbi. Wala yudakhilan naqso fiha. Hendaknya. Jangan sampai. Gara-gara cari duit. Yang bersangkutan menunda kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Kalau ini ketika bekerja tidak menunda kewajiban kepada Allah. Kalau yang pertama sebagai tanda tadi. Kalau sudah punya juga tidak menunda kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap beribadah. Tetap beribadah. Allah yuakhiru syai'an min fara'idillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi. Ya tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika belum punya pekerjaan. Ketika belum punya pekerjaan. Yang bersangkutan rajin ke masjid. Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan masyarakat muslimin. Lebih banyak apa? Lebih banyak sibuk mengurusi pekerjaannya daripada ke masjid. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi ini. Bapak ibu menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan pekerjaannya. Ada waktu yang kita sempatkan. Kita luangkan untuk menuntut ilmu. Yang itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yu'akhiru syai'an min fara'idillahi li'ajlil kasbi. Jangan sampai gara-gara cari duit. Kemudian mengakhirkan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya di suatu masyarakat itu bisa menerapkan seperti yang ada di Saudi luar biasa. Dan ada bu saya punya teman ketika kuliah di S3 beliau menulis sebuah disertasi tentang pemahaman modal. Disebutkan bahwa menurut masyarakat muslim modal itu tidak semata-mata harta. Tapi ada juga yang disebut dengan modal spiritual. Modal spiritual. Nah yang dilakukan beliau menulis apa itu meneliti di sebuah kecamatan. Hasilnya begini di sebuah kecamatan itu ada pasar hadirin. Dimana kalau misalnya di salah satu kabupaten di Sulawesi. Kalau misalnya tiba waktunya sholat pedagang-pedagang itu pada datang ke masjid. Dan toko-tokonya itu warung-warungnya masih dibuka. Tidak ditutup. Tidak ditutup. Dan ternyata hadirin ini menjadi modal spiritual yang baik. Kenapa? Karena ternyata bank-bank yang ada di sekitar itu kalau mau ngasih pembiayaan ke para pedagang. Itu perlu rekomendasi imam masjidnya. Ya untuk memastikan ini sholat berjamaah atau tidak. Nah kalau bisa bank-bank yang ada di sekitar disini. Kalau disini ada yang mau hutang atau pembiayaan. Minta rekomendasi kepada ketua Ikadi. Ini modal spiritual. Ya modal spiritual. Kenapa? Ketika semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata semakin mudah untuk mengakses modal. Mudah untuk mendapatkan, mendapatkan rizki. Tetapi perlu ada catatan. Apa catatannya? Jangan hanya ketika sholatnya baru sekali. Kemudian doanya baru sekali. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian putus asa. Padahal doanya baru? Baru sekali. Kalau yang ingin baroka, itu doanya berkali-kali. Doanya berkali-kali. Tidak putus asa. Meskipun satu kali belum dikabulkan. Dua kali belum dikabulkan. Nah ini ada cerita. Kisah nyata juga pak bu. Ada seorang buta. Seorang pemuda tapi buta. Tapi dia itu sangat seragap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya apa? Ya Allah berilah saya. Istri yang solehah, yang cantik, yang pintar, yang sempurna. Diulang-ulang itu. Doanya seperti itu. Suatu saat yang bersangkutan mimpi. Mimpi ada suara yang mengatakan padanya. Calon istrimu itu ada di kota ini. Namanya ini. Nama bapaknya ini. Karena dia buta kan tidak tahu pak. Tidak banyak apa itu. Tidak banyak berinteraksi. Terus nanya kepada bapaknya. Pak apa benar kota di saat dekat kota kita ini namanya kota ini? Iya betul. Apa benar di sana ada orang kaya namanya si Fulan? Iya betul. Apakah ada di sana? Apakah benar orang kaya itu punya anak perempuan namanya ini? Iya betul. Dan banyak yang melamar. Tapi ditolak oleh wanita itu. Kemudian si buta ini mengatakan. Pak tolong lamarkan aku. Lamarkan dia untukku. Bapaknya mencak-mencak bu. Nah mbok ya kamu ini lihat. Loh pak saya kan buta gak bisa lihat. Banyak orang yang melamar dia ditolak. Yang sehat kemudian yang kaya ditolak oleh yang bersangkutan. Sekarang kamu mau melamar. Enggak pak saya bermimpi. Saya mimpi disuruh untuk menikahi dia. Karena sayang sama anaknya si bapak ini kemudian datang ke kota itu menemui bapak yang dimaksud oleh anaknya. Dan mengutarakan maksudnya dengan mengajak anaknya ini. Ditemui oleh si bapak. Dan kemudian mengatakan pak mohon maaf kedatangan kami di sini. Untuk melamar putri bapak untuk anak saya ini. Apa jawaban ayah dari perempuan ini? Jawabannya pak bu adalah. Oh iya saya terima. Bapak si pemuda ini kaget. Loh pak jenengan kan belum tahu siapa kami. Kok jenengan tiba-tiba kemudian memutuskan menerima. Iya saya semalam itu bermimpi. Ada suara yang mengatakan pada saya. Bahwa ya besok akan datang pemuda yang buta akan melamar anakmu terimalah. Tapi saya tanya dulu kepada anak saya. Saya tanya dulu kepada anak saya. Bapak tadi masuk. Anaknya diberitahu. Di luar itu ada seorang pemuda. Dia buta dan ingin melamar dirimu. Apakah kamu mau? Dijawab saya buta dan ingin. Iya pak terima saja pak. Bapaknya semakin kaget. Loh nak kamu waras tak nak. Kenapa kamu kok langsung menerima seperti itu? Semalam saya bermimpi bapak ada yang mengatakan. Besok ada seorang pemuda yang buta. Kemudian akan melamar dirimu. Dialah yang akan bisa membahagiakan kamu. Terima saja pak. Bapak-bapak doa seperti ini kayaknya gak bisa diulang pak. Masyur al-Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Barokah. Semakin dekat dengan Allah SWT. Serga berdoa kepada Allah SWT. Tidak melupakan kewajiban kepada Allah SWT. Maka hadirin pada ayat yang saya kutip di depan tadi. Ayatnya bunyinya seperti ini. Apa? Mungkin 5 menit, 10 menit, 20 menit saya tinggal dagangan saya untuk sholat berjamaah. 10 menit berarti tidak ada pelanggan yang datang. Karena saya yakin yang memberi rizki saya bukan pelanggan. Yang memberi rizki saya itu adalah Allah SWT. Bila kita dekat dengan Allah SWT. Maka Allah mendekat kepada kita. Kaedahnya kan begini pak bu. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan. Maka Allah mendekat kita dengan berlari. Semakin cepat kita mendekat kepada Allah. Maka Allah semakin cepat, lebih cepat lagi mendekat kepada kita. Kalau kita mengorbankan sesuatu. Maka yang diberikan oleh Allah balasannya lebih, lebih banyak. Dilipatkan dagangan oleh Allah SWT. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kata Abu Lais As-Samarkondi rahimahullah. Allah yu'zi ahadan min khalqihi. Kalau cari duit, jangan sampai menyakiti orang lain. Oke. Kalau mencari duit, jangan sampai menyakiti orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Apakah ada orang yang ingin dagangannya lebih laris dengan cara mematikan tetangganya? Banyak. Apakah ada orang yang ingin dapat bonus lebih banyak dengan cara menyakiti orang lain? Apakah ada orang yang ingin keuntungannya lebih banyak dengan cara saat lapor kepada pemilik modal? Laporannya rugi atau laporan untungnya itu tidak banyak. Ada? Ya, diingatkan oleh Abu Lais. Kalau ingin barokah, jangan begitu caranya. Kalau ingin barokah, maka bila dagang, bila bekerja, tunjukkan bahwa saya adalah Muslim. Seperti inilah Muslim itu kalau bekerja dan kalau dagang. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sohidiratkan oleh Imam Bukhari. Muslim itu adalah bila lisannya, tangannya tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Itu baru dikatakan Muslim. Tapi ketika dagang ternyata, ketika bekerja ternyata, ketika cari rizki, lisannya ini menyakiti mitranya, menyakiti temannya, dan lain sebagainya masyarakat muslimin, maka itu tanda tidak berkahnya pendapatannya. Bila Bapak Ibu bekerja, tunjukkan bahwa saya adalah orang mu'min. Bila kita bermu'amalah dengan orang lain, tunjukkan bahwa kita ini adalah mu'min. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang sohid. Mu'min itu bila dipercaya, dikasih duit, dia bisa menjaga amanah itu. Mu'min itu bila dihutangi, dia mengembalikan tepat pada waktunya. Mu'min itu bila dipercaya untuk mengelola modal saat untung laporannya untung. Bila rugi laporan rugi. Mu'min itu masyarakat muslimin ketika dipercaya dia tidak berkhianat. Nah, itu nanti ma'asyarakat muslimin yang akan membantu turunnya berkah rizki yang kita terima. Tidak menyakiti orang lain. Allah yu'zi ahadan min khalqi. Jangan sampai profesinya atau gara-gara mencari rizki ternyata menyakiti sesamanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah perlu kiranya kita minta maaf kepada orang-orang yang mungkin dulu kita sakiti. Kita perlu mendoakan mereka semoga dosanya diampuni Allah. Ya Allah ampunilah orang-orang yang dulu pernah saya sakiti. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga Hendaknya Ketika dia mencari rizki itu Niatnya apa? Niatnya untuk menjaga kehormatan diri Dan juga mencukupi kebutuhan diri dan rumah tangganya Bukan semata-mata untuk menumpuk-numpuk harta dan kekayaan Nah ini penting Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Niatnya apa? Niatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan diri Dan juga keluarganya bukan untuk menumpuk-numpuk harta dan kekayaan Ustaz apakah tidak boleh saya mencari rizki yang banyak? Apakah tidak boleh saya memperoleh pendapatan yang besar? Dinar apakah boleh saya mencari laba yang banyak? Boleh tidak ada larangan Malah bapak ibu bila dagang Kemudian mengambil keuntungan 100% Itu ada hadis yang disampaikan dalam riwayat Bukhari itu Nabi memberi uang satu dinar kepada seorang sahabat Urwah bin Ja'adi untuk beli kambing Satu dinar ini dapat dua ekor kambing Setelah itu pulang Ketika pulang di perjalanan Satu ekor kambing yang seharga setengah dinar Dibeli oleh orang lain dengan harga satu dinar Pulang dengan membawa uang satu dinar Sama seekor kambing Didoakan oleh Nabi Ya semoga niaganya dan dagangannya barokah Oke Walaupun masyarakat muslimin Rasulullah juga memberikan saran Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah Kepada yang mudah menjual Mudah membeli Mudah dalam menagih Mudah dalam menjual Kalau ambil untung tidak banyak-banyak Mudah dalam membeli Kalau nawar tidak teman-teman Kemudian mudah dalam menagih Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Niatnya apa? Niatnya untuk mencukupi kebutuhan diri dan rumah tangga Ingat Bapak Ibu Kalau niatnya hanya mengumpul-ngumpulkan harta dan kekayaan Perlu khawatir dengan ancaman Allah Yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah dan surat At-Takathur Surat At-Takathur mengatakan Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Makobir Bermegah-megahan telah melalaikan kamu Baru berhenti Kapan berhentinya? Hatta Zurtumul Makobir Di dalam tafsir disebutkan Zurtumul Makobir ini ada dua makna Makna hakiki dan makna majazi Makna hakikinya adalah Sampai dia datang ke kuburan untuk ziarah Makna majazinya sampai dia itu mati Kalau sudah mati Tidak ingat lagi dunia dan tidak akan numpuk-numpuk harta Dan yang kedua Makna atau datang untuk ziarah Kalau sudah ziarah kubur Dia ingat akhirat dan tidak ingat niaganya Tidak ingat dagangannya Tidak ingat dunianya Walaupun masyarakat muslimin Ada juga yang datang ke kuburan Bukan ingat akhirat Justru ingat dagangannya Dan ingin laris Padahal kalau Rasulullah ketika membolehkan ziarah kubur itu Untuk apa Pak Bu? Untuk Yudhakirun al-akhirah Agar kita ingat Akhirat Hatta zurtumul makobir Silahkan Bapak Ibu Rahimahullah Pendapatannya besar Kekayaannya melimpah Tapi jangan sampai kita terkena ayat dalam surat al-humazah Wailul likulli humazatillumazah Alladhi jama'amalawwa ad-dadah Celaka Orang yang bagaimana Al-humazah Kerjanya apa? Pekerjaannya Jama'amalawwa ad-dadah Ngumpulkan duit dan menghitung-hitungnya Karena sibuk menghitung sampai lupa Lupa apa? Lupa hak Allah Lupa harus silaturrohim Dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya Masyarakat muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Niatnya yang baik Untuk menjaga kehormatan diri Mencukupi kebutuhan rumah tangga Dan kalau seperti itu Maka kata Nabi Muhammad SAW Dia termasuk jihad Fisabilillah Yang keempat Allah yajhada nafsahu filkas bijiddan Jangan sampai Menguras tenaga Untuk mencari rizki Dengan mengabaikan hak-hak yang lain Abu Dardak saja Masyarakat muslimin Waktunya itu dihabiskan untuk ibadah Diingatkan oleh Salman Diingatkan oleh Rasulullah Dengan ungkapannya Dengan hadisnya Sesungguhnya Istrimu punya hak Dirimu punya hak Anakmu punya hak Faktikul ladhi hakin haqqa Jangan sampai Gara-gara sibuk Bekerja Kamu lupakan hak-hak mereka Di dalam sebuah majalah Ada kisah yang menarik Seorang ayah Masyarakat muslimin Pagi berangkat Ketika anaknya Belum bangun Kemudian ketika datang Anaknya sudah tidur Suatu saat Ketika dia pulang Sampai di rumah Anaknya belum tidur Nak kenapa Kamu belum tidur Wahai anakku Saya nunggu bapak Sudahlah nak tidur Enggak Saya mau main-main Sama bapak Nak Bapak capek kerja Enggak ada waktu Untuk main-main sekarang Enggak Saya mau main-main Sama bapak Enggak mau tidur Si anak ini Ketika bapaknya Enggak mau Kemudian anak bertanya Pak bapak Gajinya Satu jam Itu berapa Pak di gaji Anaknya ini pinter Ya Kalau gaji bapak Sebulan sekian Kalau dihitung-hitung Satu jamnya 400 ribu Kemudian anak tadi Mengatakan Pak Boleh enggak Saya pinjem uang 200 ribu Sama bapak Untuk apa Nak pinjem uang 200 ribu Saya punya tabungan Jumlannya hanya 200 ribu Kalau bapak Minjemi saya 200 jadi 400 ribu Untuk apa 400 ribu Untuk membeli Satu jam saja Waktunya bapak Untuk bermain-main Masyurul muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing Punya hak Ada waktu Tersendiri Untuk bekerja Kapan ada waktu Yang kita gunakan Untuk ma'asha Dan kapan ada waktu Yang kita gunakan Untuk subata Dan lain sebagainya Masyurul muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima Allah yara rizqahu Minal kasbi Wa yara rizqah Minallahi Azzawajalla Bapak ibu Kalau sudah dapat duit Perlu diingat Bahwa duit ini Merupakan Karunia Allah Jangan berpandangan Bahwa yang saya terima Ini karena prestasi saya Karena pekerjaan saya Karena ilmu Yang saya miliki Bukan itu Kita disuruh Dan diminta Mencontoh siapa Mencontoh Nabi Sulaiman Alaihissalatu wassalam Dimana Dalam surat Annamal ayat 40 Dikisahkan Hadirin Nabi Sulaiman Ketika mendapatkan Harta yang melimpah Dan juga kekuasaan Belum mengatakan Ini sesungguhnya Karunia Ini adalah Karunia Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan kita Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Mencontoh Seperti korun Ketika dapat duit itu Apa katanya Apa akibatnya Ini Saharta ini Saya terima Karena ilmu saya Karena pekerjaan saya Akibatnya Kemudian Ditenggelamkan Harta dan kekayaannya itu Di Mesir Bapak ibu Itu ada danau Danau Disebut dengan Danau korun Konon kisahnya Di danau itulah Harta dan kekayaan korun Itu ditenggelamkan Sehingga kemudian Ada istilah harta Korun Harta karun Yang ditenggelamkan Adalah harta korun Di Mesir sana Cuma orang nyarinya Di Indonesia Padahal di Indonesia Yang ada Kirun Bukan korun Masyural muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lima cara inilah Yang disarankan Oleh Abu Lais As-Samarkon Di Masyural muslimin Agar Pendapatan kita Barokah Pendapatan Barokah Dan kemudian Cara kita Dalam memanfaatkannya Juga mengantarkan Pada keberkahan Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita berdoa Kepada Allah Semoga Rizki yang kita Terima Barokah Dan semoga Kita diberi Kemampuan Dan kemudian Oleh Allah Bila bekerja Juga Dalam rakam Mendapatkan Barokah Bismillahirrahmanirrahim Ampunilah Kedua orang tua kami Ampunilah Istri kami Ampunilah Putera putri kami Ampunilah Orang-orang Yang menanamkan Kebaikan kepada kami Ampunilah Orang-orang Yang pernah Berbuat Salah Kepada kami Ampunilah Orang-orang Yang kami Pernah Berbuat Salah Kepadanya Ya Allah Ampunilah Kami Dari dosa-dosa Yang bisa Mendatangkan Benjana Ampunilah Kami Dari dosa-dosa Yang bisa Menyebabkan Musibah Ampunilah Kami Dari dosa-dosa yang bisa merusak rumah tangga ampunilah kami dari dosa-dosa yang menghalangi turunnya rizkimu yang barokah Allahumma bariklana fi a'malina wabariklana fi awkatina wabariklana fi ahlina wabariklana fi a'malina wabariklana fi amwalina wabariklana fi ma razaqtanaukina adha banar, ya Allah berkailah hari-hari kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah harta dan kekayaan kami, berkailah segala yang engkau rizkikan kepada kami Allahumma kfina bi halalika an haramik wa agnina bifadika amman siwak Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak lagi melihat yang haram Ya Allah, kayakanlah kami dengan sebagian karuniamu sehingga kami tidak lagi membutuhkan kepada selain dirimu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la tajialna minal ghafilin Ya Allah, bantulah kami untuk mengingat dirimu Ya Allah, bantulah kami untuk mensyukuri nikmatmu dan bantulah kami untuk beribadah dengan baik kepadamu Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wa salamun al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya bagi yang ingin dialog nanti dilayani oleh Pak Ustad Dari kami kurang lebihnya minta maaf Bila hidayah wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh